Pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Tidak ketinggalan berita update lainnya Berikut ini hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia, Grup C Match ke-6 pada hari Selasa 19 November 2024 Timnas Indonesia menang 2-0 vs Timnas Arab Saudi Timnas Korea Utara kalah 0-1 vs Timnas Uzbekistan Timnas China kalah 1-3 vs Timnas Jepang Timnas Palestina imbang 1-1 vs Timnas Korea Selatan Timnas Kyrgyzstan kalah 2-3 vs Timnas Iran Timnas Uni Emirat Arab menang 5-0 vs Timnas Qatar Timnas Oman kalah 0-1 vs Timnas Irak Timnas Kuwait imbang 1-1 vs Timnas Jordania Timnas Bahrain imbang 2-2 vs Timnas Australia Berikut daftar klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia Klasemen grup A Di posisi pertama ada Timnas Iran dengan koleksi 16 poin Disusul Timnas Uzbekistan di posisi kedua dengan koleksi 13 poin Timnas Uni Emirat Arab di posisi ketiga dengan koleksi 10 poin Timnas Qatar di posisi keempat dengan koleksi 7 poin Timnas Kyrgyzstan di posisi kelima dengan koleksi 3 poin Dan Timnas Korea Utara di posisi ke-6 dengan 2 poin Berikutnya klasemen grup B Di posisi pertama ada Timnas Korea Selatan dengan koleksi 14 poin Disusul Timnas Irak di posisi kedua dengan koleksi 11 poin Timnas Jordania di posisi ketiga dengan koleksi 9 poin Timnas Oman di posisi ke-4 dengan koleksi 6 poin Timnas Kuwait di posisi ke-5 dengan koleksi 4 poin Dan Timnas Palestina di posisi ke-6 dengan 3 poin Berikut daftar klasemen sementara grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia Di posisi pertama ada Timnas Jepang dengan koleksi 16 poin Disusul Timnas Australia di posisi kedua dengan koleksi 7 poin Timnas Indonesia di posisi ketiga dengan koleksi 6 poin Timnas Arab Saudi di posisi ke-4 dengan koleksi 6 poin Timnas Bahrain di posisi ke-5 dengan koleksi 6 poin Dan Timnas China di posisi ke-6 dengan 6 poin Mampukah Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Berikut ini top score sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia Di posisi pertama ada Al Moes Ali dari Timnas Qatar dengan koleksi 12 gol Disusul San Hangmin dari Timnas Korea Selatan dengan 10 gol Ayase Ueda dari Timnas Jepang Dan Yazan Abdallah Al Naimat dari Timnas Jordania sama-sama mengoleksi 8 gol Mehdi Taremi dari Iran Sardar Azmoun dari Iran Dan Aymen Hussein dari Irak sama-sama mengoleksi 7 gol Berikut ini top asis sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia Di posisi pertama ada Junya Ito dari Timnas Jepang dengan koleksi 9 asis Disusul Mehdi Taremi dari Timnas Iran Dan Mahmoud Mardi dari Timnas Jordania sama-sama mengoleksi 6 asis Akram Afif dari Qatar dan Takefu Sakubo dari Jepang dengan 5 asis Yazan Abdallah Al Naimat dari Timnas Jordania mengoleksi 4 asis Berikut ini jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia Pekan ke-7 pada tanggal 20 Maret tahun 2025 Akan ada pertandingan antara Timnas Jordania versus Timnas Palestina Timnas Arab Saudi versus Timnas China Timnas Irak versus Timnas Kuwait Timnas Qatar versus Timnas Korea Utara Timnas Iran versus Timnas Uni Emirat Arab Timnas Korea Selatan versus Timnas Oman Timnas Jepan versus Timnas Bahrain Timnas Uzbekistan versus Timnas Kyrgyzstan Timnas Australia versus Timnas Indonesia Itulah tadi hasil dan jadwal pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia Dukung dan doakan terus Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 Salam olahraga Timnasдж Clark 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 Terima kasih.